Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Maidai di channelnya Wongso Galor tentunya ya Oke selamat sore dan semoga aja kalian sehat selalu ya digampangkan dari segala urusan dan milik Rizki nya tentunya ya Oke konten untuk kali ini ya mungkin saya akan memberikan satu cara lagi kawan semuanya yang mungkin video-video dari kemarin saya sudah memberikan cara ataupun tips ya tentang mengulas berbagai hewan baik itu burung gitu ya ataupun hewan-hewan yang lain dan untuk kali ini mungkin saya tidak perkaprakan kawan ya tidak lalu pangan kalau uang ataupun kawutan gitu ya dikarenakan ini eh masih dalam bulan suci Ramadan ya seperti itu mungkin saya tidak banyak kegiatan baik ke mungkin untuk kali ini ya saya akan memberikan satu cara yang sangat keren banget jangkrik kawan semuanya hewan yang sangat unik dan ini sangat digemari oleh burung seperti itu ya jangkrik seperti itu untuk jangkrik ini mereka biasanya kalau aktifnya itu di malam hari kawan semuanya jadi kalau di siang hari di siang hari gitu ya mereka itu menghabiskan waktu itu dengan molor ataupun seperti istirahat tidur ya jadi mereka berkeliarannya mulai apa mencari makannya mereka itu di malam hari kawan semuanya beda dengan si belalang kawan semuanya ya jadi yang keluyuran malam hari dan di siang harinya molor itu adalah jangkrik seperti itu dan bagaimana saya menangkap ataupun mencari jangkriknya dan ini mungkin saya videonya oke ini saya dapat satu nih jangkriknya nah videonya seperti itu jadi saya ngambil di malam hari kawan semuanya di sini saya sudah mempunyai bahan yang akan kita berbincangkan ya bagaimana cara membedakan jantan dan si betina untuk jangkrik-jangkrik ini kawan semuanya ini dia untuk jangkrik-jangkriknya nah dan mungkin ini sangat sulit banget ya untuk dibedakan dikarenakan dari ukuran mereka itu sangat sangat sama ya tuh oke di pejantan maupun betina dari wajah dan dari badan itu sama nah kawan semuanya coba kalian perhatikan ya untuk jangkrik ini adalah pejantan kawan semuanya dari badan mungkin mereka itu sama ya dari badan mereka sama tidak ada perbedaan ya dari poster badan mau ininya apa tinggi ataupun panjangnya juga lalu bagaimana cara membedakannya kawan semuanya nah coba kalian lihat perhatikan dari liangtainya kawan semuanya nah ini dia tah ini untuk si pejantan dia mempunyai tanduk dari liangtainya dari boolnya tuh tanduknya ada dua akan tetapi dia tidak memiliki di liangtainya itu tidak memiliki apa sula ya ataupun seperti tanduk itu nah melihatkan untuk si pejantan seperti ini dan eh yang keduanya coba kalian lihat ini dia dari sayapnya untuk si pejantan sayapnya dia bermotif ataupun mempunyai gambar-gambar suratan-suratan ataupun seperti garisan-garisan yang seperti ini dia kelihatannya kasar banget kawan semuanya dan ini fungsinya dia ini untuk menimbulkan suara kalau digesekan kawan semuanya seperti krik 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 seperti itu dia mempunyai mempunyai sayap yang seperti ini untuk si pejantan kawan semuanya dari kepala itu sama ya dari badan juga sama melainkan apa yang tidak samanya ini dia kita lihat dari sini dari eh apa sayapnya kawan semuanya tuh ya untuk si pejantan dia mempunyai motif ataupun gambar dari sayapnya dari liangtainya dia mempunyai tanduknya dua kawan semuanya tuh seperti ini tapi tidak mempunyai tanduk yang di sini nah ntar kita akan perhatikan ya dan kita akan bandingkan dengan si betina seperti itu nah ini dia kawan semuanya ini ini adalah jangkrik betina jangkrik betina kawan semuanya tuh nah fokus coba kalian perhatikan ya untuk si betina betina dia mempunyai sayap yang sangat rapi banget ya tuh untuk si betina dan coba kalian lihat dari segi dari tanduk dua untuk si betina dia mempunyai nah seperti tanduk yang sangat panjang banget nah di ekornya kawan semuanya ini di atas nah ini dan ini fungsinya untuk untuk mengatur telur mereka ya jikalau dia sudah bertelur kawan semuanya nah itu ini kegunaan tanduknya ini adalah si betina kawan semuanya tuh ya seperti itu baik kita akan ambil coba ya kita akan bandingkan juga dari si pejantan nah coba kalian perhatikan ya untuk si pejantan kawan semuanya ini dia coba kalian perhatikan dari motifan si sayapnya ini si pejantan dan ini si betina si pejantan dia mempunyai sayap yang sangat cantik yang sangat keren banget ya dia mempunyai ukiran seperti gambar tuh dari sayapnya dan untuk si betina dia itu sangat cantik banget ya Louis oke kita akan lihat tuh dari liantainya kawan semuanya tuh untuk si pejantan dia tidak mempunyai tanduk yang lain melainkan dia mempunyai dua dan untuk si betina dia mempunyai tanduk yang satu menjulur ke atas tuh panjang tinal yang taina dan boolnya kawan semuanya seperti itu ini sudah jelas ya memenandakan mana si betina ini adalah si betina ini adalah si pejantan si pejantan dia mempunyai tanduknya cuma dua sula yang panjang seperti ini nah coba kita akan lihat ya dari motifannya tuh nah ini adalah pejantan dan ini adalah si betina seperti itu sudah jelas ya kita lihat dari sayapnya untuk si pejantan dia mempunyai motif dan gambar yang sangat keren banget ya dari sayapnya itu fungsinya untuk menimbulkan suara kalau digesekan seperti itu untuk si betina dia tidak mempunyai motif melainkan untuk si betina dia mempunyai tanduk ataupun sula dari bujurnya kawan semuanya ini oke cukup jelas nah kawan semuanya mungkin usai sudah ya penjelasan penjelasan untuk hewan yang barusan yaitu ini adalah jangkrik yang mana barusan saya coba menjelaskan menjelaskan bagaimana cara membedakan jantan dan betina untuk si jangkrik ini kawan semuanya itu juga sudah cukup jelas ya untuk si pejantan dia mempunyai sayap yang punya motif ataupun punya gambar ya seperti itu untuk si betina sendiri dia tidak mempunyai melainkan dia sangat rapih banget ya gitu dari si betina dia mempunyai sula ya dari liangtai nya sangat panjang ya gitu melainkan dia dari liangtai ataupun dari bujurnya dia mempunyai eh ekor yang sangat panjang seperti itu kita tadi di bagian video ya mungkin sudah diperlihatkan itu sudah jelas banget ya oke mungkin saya coba saja ya terima kasih banyak semoga bermanfaat untuk semuanya kawan dimanapun kalian berada ya mungkin saya dibuka saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petolangan salam wabarakatuh salam petolangan salam petolangan salam petolangan salam petolangan